Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau masak samcan tepung crispy ya Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai dikit aja nih daging samcan ya Yang udah aku potong-potong seperti ini ya Aku pakai 200 gram daging samcan Nah teman-teman aku potongnya pendek-pendek kayak gini Apabila teman-teman suka yang lebih panjang kayak gini Panjang baru dipotong tipis kayak gini boleh ya Nah tetapi ini kulitnya udah saya buang ya Jadi kulitnya kita buang dulu kita potong kulitnya Baru kita potong tipis-tipis seperti ini Nah untuk panjangnya sesuai selera ya Aku pendek-pendek aja Yang mau panjang kayak gini dua kalinya ini Atau satu setengahnya ini boleh ya panjangnya ya Nah aku kayak gini aja nih teman-teman Nah ini ada tepung dua macam tepung disini Aku pakai tepung maizena disini ya Tepung maizena atau tepung jagung ya teman-teman ya Nah ini aku pakai satu sendok makan tepung maizena atau tepung jagung Dan juga disini ada tepung terigu Aku pakai satu sendok makan tepung terigu Nah disini ada satu butir telur ayam Nanti kita pakai separoh aja ya Nah disini aku pakai ketumbar Aku pakai satu sendok teh ketumbar dan juga disini ada angkak nih teman-teman Kita pakai separoh sendok teh angkak dan juga disini ada baking soda atau soda kue boleh ya teman-teman ya Aku pakai baking soda disini teman-teman Aku pakai separoh sendok teh baking soda Dan juga disini ada totole atau penyedap disini aku pakai setengah sendok teh kurang sedikit Jadi separoh sendok teh lebih sedikit gitu ya Totole atau penyedap ya Yang gak suka ini bisa diganti gula pasir ya teman-teman Atau penyedap rasa yang lainnya juga boleh Yang suka banyak ya boleh disesuaikan boleh ditambah ya Nah disini ada separoh sendok teh lada putih dan juga disini ada setengah sendok teh garam ya teman-teman ya Dan juga disini ada si ini bawang putih Aku pakai satu siung aja bawang putih ya teman-teman ya Gak usah banyak-banyak karena aku pakai dagingnya si ininya daging samcannya sedikit ya Nah ini udah aku tumbuk seperti ini ya teman-teman ya Apabila teman-teman gak punya tumbukan boleh dicincang sampai halus ya oke Nah teman-teman nih kita telurnya kita mau ambil setengah aja gak usah banyak-banyak ini telurnya udah aku cuci sebelumnya ya Nah kita kesini kan aja tuh Wow Kita ambil separohnya aja ya Nah kita mau ambil separoh Nih kita kocok dulu Nah teman-teman apabila mau di wadahnya maksudnya dipindahin Gak mau langsung dituang disini Tuh gak mau langsung dituang disini Pakai wadah lagi juga boleh ya Aku aja langsung aja disini tuh Kita pakai setengah aja Tuh kita sisakan ya Ini jangan dibuang bisa digoreng jadi telur dadar Enak gitu ya teman-teman ya Nah ini bawang putih kita masukkan aja semua kesini Tuh Bawang putih jangan lupa cuci tangannya Tuh aku udah cuci tangan Kita masukkan aja semuanya Berikut ini juga kita masukkan semuanya Ketumbar si angkak Nih angkak ya Angkak yang udah aku tumbuk halus Seperti ini ya teman-teman ya Dan juga ini Semuanya kita masukkan Yang udah aku sebutkan tadi ya Berikut tepungnya Kita masukkan aja langsung semua Lalu kita aduk deh Ini yang ditempelin di samping Kita aduk aja jadi satu ya Kayak gini Setelah kita aduk rata Boleh kita diamkan kurang lebih 10 sampai 15 menit Setelah itu udah siap kita goreng ya Aduk biar dia merata Nah apabila sudah merata Boleh kita diamkan aja Kita diamkan 10 sampai 15 menit Oke Teman-teman ini minyak Udah aku panaskan sebelumnya ya Kita pakai minyak agak banyak Kita mau goreng Yang tadi udah kita Diamkan kurang lebih Sampai 15 menit ya Kita goreng tuh Kita goreng satu persatu Kita goreng pakai api kecil ya Apabila minyaknya udah panas Langsung aja kita kecilkan apinya Tuh kita goreng satu persatu gitu Sampai dia garing gitu Enak gitu teman-teman ya Tuh Kayak gini nih Kita masukin kita goreng satu persatu Enak loh teman-teman Menurut aku ya Belum jadi udah enak Apakah bener Bener dong Menurut aku ya Nah ini udah mulai berubah-berubah warna Tuh Kita bolak-balik aja Pakai api kecil ya Teman-teman ya Jangan sampai dia tuh Gosong Tuh Kita goreng dia Sampai garing Nah apabila udah garing Boleh siap ditiriskan Diangkat Dan dihidangkan ya Nah ini kita aduk-aduk lagi Tuh Enak loh teman-teman nih Tuh Nah ini kayak gini Sudah siap diangkat Ditiriskan Ini gak gosong ya Malah enak nih kayak gini Tuh Boleh dipila-pilih Tuh ya Beri aduk-aduk Enak loh teman-teman tuh Kayak gini ya Menurut aku teman-teman enak Nah ini kita aduk-aduk Sebagian boleh kita angkat Kita tiriskan Nah ini yang kayak gini Tuh Yang suka kayak gini Tuh agak lebih putih Tuh Juga boleh ya Di baliknya Tuh aku sebentar lagi Di balik dulu Nah Tuh kayak gini nih teman-teman ya Kita bolak-balik Masih satu nih Wow Enak tuh teman-teman Tuh Nah ini kita angkat aja Lanjut Kita mau goreng lagi Jangan lupa apinya kecil ya Teman-teman ya Kita goreng-goreng Enak loh teman-teman nih Menurut aku ya teman-teman Enak gitu Harum banget nih Udah gak sabar nih Mau cobain ya Tuh Udah gak sabar Harum banget Ini kudus sabar ya Gorengnya satu persatu Gitu ya teman-teman ya Tuh Kita goreng-goreng Enak Harum Goreng hingga habis Ini jadinya banyak nih teman-teman ya Disulap jadi banyak gitu Jangan lupa ya Sembari ke enakan Masukin nanti Yang lain gosong Jangan lupa dibalik Maksudku Gitu Gawat deh ya Gosong Yaudah deh Makannya gosong Gitu ya Tuh Segini cukup Kita mau balik Tuh Aduk-aduk Ingat ya Gorengnya dengan api Yang sangat kecil ya Setelah minyaknya panas Kita kecilkan apinya Gitu ya Boleh kita aduk-aduk terus Boleh ya Nah ini juga udah boleh ditiriskan tuh Kita aduk-aduk Uh enak loh nih teman-teman Menurut aku ya enak ya Sebaiknya kita aduk-aduk Nah kita diamkan aja Setengah menit ya Nah ini setelah Setengah menit ya Tuh Nah ini udah oke nih teman-teman Udah siap kita angkat Dan kita tiriskan yang tadi Kita pinggirkan Tuh Ya Kita angkat Kita tiriskan Nah Seperti ini Nah aku sisanya gorengnya Nggak kasih lihat lagi ya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Samcan tepung krispiku Sudah jadi Tuh Disulap ya teman-teman ya Jadi porsi besar tuh Lestoran nih teman-teman ya Pesan di restoran Porsi besar Uh tuh Jadinya segitu banyak Bukan Di sulap ya Jadi banyak loh teman-teman Uh enak banget loh teman-teman Menurut aku ya teman-teman ya Nah ini kita kasihin ini Biar lebih cantik gitu Jadi kayak benar-benar dari Lestoran gitu ya teman-teman ya Tuh Yang buat jualan juga boleh Nah hiasannya aku tambahin lagi nih teman-teman Biar lebih cantik gitu teman-teman ya Uh biar lebih menggoda selera makan tuh teman-teman Wih enak loh teman-teman nih Menurut aku ya teman-teman ya Enak ya Enggak sabar nih teman-teman Mau cobain ya Udah enggak sabar nih Mau cobain ya Kita comot aja nih teman-teman ya Tuh Mamam Garing Enak Lagi ya Enak loh teman-teman Asinnya pas Mantep Kriuk pula Enak Bikin ketagihan deh pokoknya deh Abisnya segini sendiri ya teman-teman ya Abis semuanya Pasti dijamin abis sendirian Yang lain bodo amat ya Masa bodo amat Enggak usah dibagi Pelit ya teman-teman ya Teman-teman jangan lupa ya Di like, di share, di komen Dan juga di subscribe ya teman-teman ya Dan juga jangan lupa ditonton loh teman-teman Teman-teman jangan lupa juga Nyalakan loncengnya ya Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus Oke? Oke dong Thank you loh